Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan, saya Muhammad Ulul Albab dari Kampus Universitas Teknologi Mataram Jurusan Teknologi Informasi Semester 3 dengan NIM 20TF056 Kali ini saya akan menjelaskan tentang busines model kanva Busines model kanva adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual dalam satu halaman dan langsung saja yang pertama dari customer segment jadi bisnis ini diperuntukkan untuk masyarakat pengumum anak-anak pelajar dan mahasiswa dan pencari internet tepat kemudian pada customer relationship itu bagaimana cara hubungan kita dengan pelanggan yang pertama yaitu suasana yang santai peminjaman buku, seminar, diskusi, dan tersedia e-library kemudian ada value proposition yaitu nilai lebih dari bisnis kita yang dimana disana ada penyediaan buku-buku dan akses baca gratis kemudian ada voucher wifi yang murah kemudian ada akses internet lebih dari 5 Mbps kemudian ada kopi dan cemilan yang murah kemudian ada e-library atau perpustakaan digital kemudian ke-activities atau kegiatan utamanya yaitu mengembangkan minat literasi baca buku atau perpustakaan kemudian menyediakan akses internet yaitu tersedia juga hotspot area atau diberikan dijual voucher wifi kemudian ada event-event yaitu ruang diskusi akan ada acara diskusi dan seminar kemudian ke-partner atau partner kita dalam berbisnis yaitu disana ada pemerintah daerah yang akan mendukung kegiatan kembangan literasi kemudian ada provider internet kemudian ada komunitas literasi atau lembaga yang bergerak untuk kembangan kesejahteraan kemudian ada barista kemudian ada key resort yaitu penghasilan penghasilan sumber penghasilan bisnis yaitu pertama ada dari pemerintah daerah yang mendukung akan memberikan kita dana kemudian ada voucher hotspot yaitu penghasilan dari voucher hotspot atau penjualan voucher hotspot kemudian ada seminar dan event-event kemudian dari seminar dan event-event nanti ada fee dari seminarnya kemudian ada kopi dan jajan dari penghasil apa? hasil dari jual kopi dan jajanan kemudian ada dari pengunjung kemudian channel yaitu dari mana pelanggan bisa menemukan kita atau bagaimana pelanggan bisa menghubungi atau dari mana pelanggan mengetahui bisnis kita yaitu yang pertama channel yaitu terdapat channel-channel atau media dari media sosial kemudian dari iklan dan banner kemudian dari youtube dari youtube nanti kita akan membuat ada konten-konten yang memiliki adsense kemudian ada seminar dan webinar kemudian konstruktur atau gambaran atau biaya yang akan dikeluarkan untuk pembiayaannya itu ada biaya pemasangan dan berlangganan wifi kemudian biaya pemateri seminar kemudian ada ada biaya server website kemudian biaya pembelian perlengkapan kemudian biaya bahan kopi dan jajanan kemudian revenue stream penjualan kopi dan jajanan konten youtube voucher wife kemudian revenue stream atau hasil atau sumber penghasilan bisnis atau sumber keuangannya itu dari penjualan kopi dan jajanan kemudian dari adsense atau konten youtube kemudian ada voucher wife kemudian ada fee seminar dan kemudian ada kunjungan website demikian presentasi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah Terima kasih.